Intro Nah ini adalah pertama kalinya kami grand launching dari mega gym kami, StarFit, yang ada di cabang Paragon dan sebenarnya ini sudah dipersiapkan dari setahun yang lalu jadi setahun yang lalu sebenarnya sudah beroperasi oleh Bro Victor, Bro Andi, dan Pak Luki nah saya masuk ke bagian sebagai owner ini karena saya melihat opportunity dari staff yang ini sangat besar ya dan apa yang akan dilakukan visi 10 tahun ke depannya saya sudah bisa membayangkan kalau ini akan menjadi sebuah mega gym yang dimana ini lokal, produk lokal karena kita semua orang lokal, berbeda dengan kompetitor atau gym-gym yang besar, mega gym yang lain mereka semua dari luar nah disini bagaimana kita bisa mengembangkan sumber daya yang kita punya saat ini makanya saya ikut join sebagai co-founder dari StarFit dunia jadi kenapa disini, ini sih sering orang tanya saya, kenapa disini mungkin karena konsep tentang mata apa dan speaker video itu futuristik operasi playlistnya terus lifestyle di daerah sini itu cocok , kedepannya semoga kita terus masuk kesatan dan kebetulan memang ini adalah area KAMIU, KUNU Halo, Kiane betul… Nah, jadi tadi kalau saya nampak pertanyaannya, kenapa harus di tempat ini? Karena yang paling pertama disini adalah di kawasan kota, kotanya Jakarta. Jadi ketika kita ingin menguasai sebuah kota besar, kita harus bisa menentukan kota pusatnya dulu. Dan kota pusatnya itu yang kami pilih ya disini gitu kan. Dan juga seperti yang Profit berbilang, karena ini tempat main lintas semuanya ada disini. Nah, terus kelompok latihan sendiri saya itu tinggalnya di Jakarta Selatan. Tapi saya mau bulan balik setiap hari latihan disini, karena saya merasakan experience yang berbeda dari tempat gym-tempat gym sebelumnya yang saya cobain. Karena disini saya merasakan kekeluargaan, komunitasnya, dan banyak sharing sekali tentang bagaimana untuk hidup sehat. Dan yang paling penting menurut saya adalah ketika kita mau membentuk badan kita menjadi ideal, pastikan dulu komunitas kita, pastikan dulu lingkungannya. Dan saya merasakan lingkungan disini saya, lingkungan disini bagus gitu loh untuk pertumbuhan saya. That's why kenapa? Wah, ketika saya ditawari oleh Bro Victor, lo mau gabung-gabung bersama kita untuk bisa membesarkan stafet ini lagi? Saya gak mau cakap ngomong panjang? Yes. I mean. Ini cabang pertama, tapi kami sudah mempersiapkan untuk cabang-cabang berikutnya. Dan that's why yang tadi saya bilang, saya melihat visi dari teman-teman semua disini, mereka melihat 10 tahun lagi ke depan, juga melihat jangka yang sekarang. Dan ketika kita melihat 10 tahun lagi ke depan, sesuai dengan eranya sekarang, 4.0, yang dimana inovasi yang paling dibutuhkan untuk jangka waktu yang 10 tahun lagi ke depan. Dan ketika itu sudah sama setrekuensi sama saya, ya saya gak perlu waktu, butuh waktu lama untuk saya, oke saya akan maju. That's why ya sekarang ini yang teman-teman media lihat, ini adalah cara pertama, dan dalam waktu beberapa bulan lagi, kami akan segera luncukkan untuk cabang kedua dan cabang berikut-berikutnya. Mas, mungkin kelebihan-kelebihan ini sendiri dari banding ke paket-paket lain, apa aja? Dipungi dari alat, dari fasilitas? Ya, yang membedakan kami dengan megajing-megajing lain, pertama konsep, kami bukan konsep fituristik yang belum ada di Indonesia. Di luar itu kami ditonggungkan alat-alat yang nomor satu di dunia, udah terlalu berakui oleh di dunia binatang-bunat lain luar. Dan kami juga, banyak fasilitas-fasilitas kami yang kita pakai itu tidak ada. Kelebihan kursi, ada beberapa kelas pun yang berbeda dengan yang lain, terutamanya pun juga kami membandingkan atmosfer 4 jam kami, supaya senyaman mungkin, dan segera mungkin untuk bisa karena berbangga bagi dunia binatang-bunat lainnya. Jadi yang saya tambahin, apa yang membedakan tempat jam ini dengan tempat jam yang lain? Dari semua alat yang tadi sudah terdaftar di Olimpian, dan semua fasilitas-fasilitas yang disini sudah ada, tapi yang terpaling penting adalah hospitality yang ada disini, yang menurut saya jarang didapatkan oleh tempat jam yang lain. That's why saya bilang komunitas, komunitas disini menurut saya cukup erat, dan komunitasnya, komunitas yang sehat, yang sama-sama kita, ayo kasih kelas, ya, ayo, ayo semangat. Itu yang membuat kita termotivasi. Jadi semua member-member yang datang disini itu sangat di-provide banget, sangat hospitality kita sangat dijamin banget, dan itu yang aku gulat dari Stafford ini. Begitu. Terima kasih.